Oksigen sama hidrogen, bersenyawa bikin apa? Bikin jamban. No, no, no. Oksigen sama hidrogen, bersenyawa bikin apa? So, my. No, no, no. Oksigen sama hidrogen, bersenyawa bikin apa? Film. No, no, no. Oksigen sama hidrogen, bersenyawa bikin apa? Sim dan KTP. No, no, no. Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Belatung-belatung yang besar No, no, no Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Daun kampung No, no, no Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Warung No, no, no Oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin apa? Ganang kambing No, no, no oksigen sama hidrogen bersenyawa bikin banjir oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua oke guys pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa cuplikan video pindatu salah satu baca pres RI yaitu Anies Baswedan guys yang kemudian menuai kontroversi atau bahkan blunder guys salah satu pidatu Anies Baswedan yang blunder adalah pada saat dia berpindatu mengenai batik dalam pidatunya tersebut Anies Baswedan mengecam kepada orang-orang yang menggunakan batik sebagai baju guys bahkan orang yang menggunakan batik sebagai baju menurut Anies Baswedan itu adalah sebuah bentuk pelanggaran batik itu dipakainya untuk sarung tidak baik jika batik dipakai untuk baju karena hal itu adalah sebuah pelanggaran ya guys kurang lebihnya itulah yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam pidatunya yuk kita simak dulu videonya berikut ini guys katanya hoaxkok ada rekam jejaknya dan yang namanya batik itu dipakainya kain batik itu dipakainya untuk sarung tidak baik tidak ada orang pake batik buat baju coba batik itu dipakainya untuk kain lalu atasnya kebaya kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju dan ketika pertama kali digunakan orang ini gak sopan pelanggaran gak berarti patung diikuti banyak orang sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru apa itu gimana guys menurut kalian dengan pidato Anies tadi miris sekali bukan orang sekelas Anies Baswedan kok kurang memahami batik sebetulnya guys Anies ini warga asli Indonesia apa bukan ya kok sampai mengeluarkan pernyataan yang seperti itu tentang batik padahal guys setahu saya negara ini sudah mati-matian berusaha menjaga batik agar tidak diklaim oleh negara lain tapi kok Anies Baswedan malah mengatakan bahwa batik jika dipakai untuk baju adalah bentuk pelanggaran aneh memang orang yang satu ini guys saya sih yakin kalau Anies Baswedan itu adalah orang yang cerdas banyak menguasai literasi apalagi masalah batik guys sekali lagi saya yakin bahwa sebenarnya dia itu sangat memahami dan menguasai masalah-masalah yang seperti itu guys hanya saja mungkin karena dia terlalu biasa bersilat lidah dan mengotak atik kata guys makanya tanpa dia sadari sampai-sampai dia mengeluarkan kalimat pelanggaran terhadap orang yang menggunakan batik sebagai baju dan kebiasaan Anies ini guys memang dia itu selalu menggunakan kalimat-kalimat yang susah untuk dipahami oleh orang awam kalimat yang membuat orang bingung mungkin maksud dia biar kelihatan keren kelihatan pintar dan cerdas guys tapi faktanya yang terjadi adalah sangat banyak pernyataan-pernyataan dia yang malah jadi blunder dan kemudian dikritik oleh banyak orang seperti beberapa cuplikan video berikut ini guys yuk kita simak lagi beberapa cuplikan video pidato Anies Baswedan yang sulit untuk dipahami oleh orang awam guys lihat saja lampu ini menggambarkan menggambarkan kota di Indonesia ketika kita lihat kota-kota ini di Jawa paling terang itu Jakarta Surabaya begitu masuk Sumatera titik-titik kecil ya iyalah pak anak kecil juga tahu kalau Jakarta itu terang kalau dibandingkan dengan pulau Sumatera di Sumatera itu pak kebun sawit pak banyak pak semangatnya bapak kalau jadi presiden mau dikasih lampu di kebun-kebun sawit itu ya Kalimantan mau disamakan dengan Surabaya enggak mungkin sama lah pak penduduknya juga enggak sama kotanya udah padat kalau gelap itu bukan kota pak itu gua namanya terasi kayak gimana bapak ini kok saya bingung tidak menggambarkan bapak ini seorang apa seorang profesor yang katanya lulusan S3 seorang profesor es tong tong es dawot es jendol mungkin gitu yang cocok buat bapak itu yakni penebangan pohon di monas 190 pohon hilang gara-gara keinginan anda kenapa anda tebang itu dua hal yang berbeda terjadi di waktu yang hampir bersamaan satu adalah uji coba aspal di kawasan salah satu ruas jalan di monas uji coba aspal bersamaan dengan proses renovasi monas yang enggak ada hubungannya hanya dikerjakan di minggu-minggu yang bersamaan jadi kalau orang lewat kelihatan ini satu lagi masangin aspal lagi uji coba yang kedua sedang ada renovasi monas waktu itu kan reformulai rencana akan digunakan di monas kita ingin menjaga supaya batu-batu monas itu tidak dicabut caranya dipasangi karpet terus di atas karpetnya dipasang aspal jangan-jangan ah jangan-jangan ahli taher kalau ahli taher cawapres janis gimana lucu banget yang satu ngeblank yang satu ngeblank dua-duanya dong hahahha 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 hahah hahah Assalamualaikum calon presidenku ya Allah Masya Allah aku nyatuh juga saya lagi habis ingin ingin dipegang sama calon presidenku saya datang ke banyak tempat tanpa kamera tanpa media tanpa ditemani siapa-siapa dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari tapi kenyataannya ini parahnya hahahha 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 dasar puan kibuh misi visi sehebat apapun dia tidak kredibel bila tidak ditopang dengan rekam jejak perjuangan yang ada hahahha 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 sama-sama akumazinasi sama-sama dengan masa depan masa depan belum terjadi yang menulis tak berubah wabuk yang menantang tak bisa punya buku pula tapi rekam jejak rekam jejak bisa dilihat rekam jejak bisa dilihat hahahh hahahhah hahahahahhahahah kita tawarkan kepada Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita nah kadang-kadang kita lupa nggak melihat rekam sejak secara lengkap kalau biasa tidak menepati janji ya besok menepati janji Iya Pak sudah ada buktinya kan Bapak-bapak bisa lihat ini banyak udah ada buktinya dropping ha 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 okeh Pemegang otoritas di Republik ini Itu persoalan misi Bukan persoalan cita-cita Jika Anda bercita-cita jadi presiden Maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan Untuk bisa meraih perhatian publik Dan kemudian bisa mendapatkan Masuk akal Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden Tapi jika Anda punya misi Maka Anda akan tulis gagasan Anda akan tulis gagasan Anda akan buat langkah-langkah Untuk apa? Untuk Republik ini Tidak memegang otoritas pun kita kerja Untuk Republik ini Karena itu kita menyaksikan Ini misi ini adalah misi Untuk membuat Indonesia lebih baik Dan akan jauh lebih efektif Jika otoritas itu ada di tangan Yang menurut saya Kita punya misi yang baik Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia Bukan sekedar visi Bukan sekedar misi Karena visi dan misi bisa dikarang Visi dan misi bisa dibuatkan orang Tapi yang kita tawarkan adalah Rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan Kalau rekam jejak boleh diuji Rekam jejak bisa dibahas Kalau visi yang menyusun Tak perlu menyiapkan bukti Yang menentang bulat Seperti normalnya Jakarta Pasti ada sebuah peristiwa Yang terjadi di hari itu Nah yang perlu kita lihat Adalah bahwa kualitas udara itu Tidak ada pembatasan KTP administrasinya Jadi tidak ada pembatasan KTP administrasinya Beberapa hari terakhir Kita menyaksikan angka kematian yang meningkat Walau tingkat kematiannya menurun Tingkat kematian itu artinya angka statistiknya Eksentase yang meninggal Jumlah orang meninggal dibagi jumlah kasus Memang menurun tingkat kematian Tapi nominalnya jumlah orang yang meninggalnya Mengalami peningkatan yang cukup tinggi Itu sebabnya dengan dilakukan Masih casting kita berharap Bisa nantinya kita menyelamatkan lebih banyak Nyawa di Jakarta Karena itulah tubas utama kita Oke guys itulah beberapa cuplikan video Pidato Anies Baswedan Yang mungkin menurut dia Sekali lagi Mungkin menurut Anies Baswedan Pidato yang seperti itu terlihat keren Tapi ya susah untuk dipahami oleh orang awam guys Bahkan sangking kerennya Dalam memilih kosa kata Banyak kemudian pidato dia Yang blunder dan menuai kritik dari masyarakat Dan dari sini guys kita jadi tahu ya Kualitas salah satu baca pres RI Sekarang tinggal kalian yang menentukan pilihannya guys Sekian video kali ini Dan terima kasih